Shalom selamat sahabat anak-anak apa kabarnya di hari sahabat ini puji Tuhan semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang satu minggu yang sudah berlalu dan puji Tuhan sahabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari sahabat ini dan puji Tuhan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus yang senang berdoa senang membaca Alkitab yang senang berbati senang berbuat baik dan senang bersaksi seperti lagu berikut ini Terima kasih 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 Puji Tuhan Puji Tuhan Malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari sahabat ini Anak-anak terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada sahabat hari ini bertemu kembali dalam ruang cerita rohani anak pada sahabat ini Dan pada hari sahabat ini kembali kita akan mengikuti sebuah cerita rohani dengan judul Petrus dan Cornelius Sebagai bahan bacaan dari kitab kisah 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 Anak-anak mari kita ikuti ceritanya Hari ini kita berpindah ke sebuah kota yakni Kaisaria Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius Dia adalah perwira pasukan Itali Cornelius bersama keluarganya adalah orang-orang yang suka berdoa Mereka orang-orang yang setia mereka taat kepada Allah dan mereka juga banyak memberi bantuan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu Di suatu sore sekitar pukul 3 pada saat itu seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan kemudian berkata kepadanya Cornelius Lalu ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata Ada apa Tuhan? Lalu jawab malaikat itu kepadanya Allah mendengar doamu dan melihat semua kebaikan hatimu dan Allah mengingat engkau Kemudian Malaikat itu meminta Agar Cornelius mengirimkan beberapa orang Untuk menjemput petrus yang pada saat itu sementara berada di kota Yope Dan setelah Namun apa yang terjadi? Petrus mendapatkan sebuah penglihatan Dia melihat langit terbuka dan turunlah kain lebar yang berisi berbagai jenis binatang berkaki empat Binatang yang menjalar dan juga ada burung di situ Kemudian Kemudian terdengarlah oleh petrus sebuah suara yang mengatakan Bangunlah hai petrus Sembelilah dan makanlah binatang-binatang itu Tetapi petrus menjawab Tidak Tuhan Tidak Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram Namun suara itu berkata lagi untuk kedua kalinya Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan haram Anak-anak Hal ini terjadi sampai tiga kali Dan segera sesudah itu terangkatlah benda-benda itu ke langit Kemudian Petrus bertanya-tanya dalam hatinya Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Dan sementara dia berpikir Maka orang-orang yang disuruh Cornelius telah sampai di muka pintu Sementara Petrus masih terus memikirkan tentang maksud dari penglihatan itu Maka roh Allah berkata kepadanya Bahwa ada tiga orang yang mencari dia Lalu turunlah Petrus ke bawah Dan berkata kepada orang-orang itu Akulah yang kamu cari Apakah maksud kedatangan kamu? Kemudian jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati Dan takut akan Allah Ia mengundang engkau ke rumahnya Untuk mendengar apa yang akan engkau katakan Kemudian Petrus disuruh untuk ikut bersama mereka Untuk menyampaikan pekabaran tentang kebenaran firman Allah Kepada Cornelius Dan keesokan harinya Berangkatlah Petrus dan tiga orang yang menjemputnya Untuk ke rumah Cornelius di Kaisarea Setibanya di rumah Cornelius Petrus disambut dengan sangat baik oleh Cornelius Kemudian Cornelius menceritakan Bagaimana pertemuannya dengan malaikat Dan kemudian ia meminta Petrus Untuk menyampaikan Apa yang ditugaskan Allah kepadanya Dan Petrus pun berbicara kepada mereka Sekarang Petrus telah mengerti Bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang Setiap orang Dari bangsa manapun Dari suku manapun Asalkan mereka percaya Mereka setia Dan taat kepada kebenaran firman Allah Maka orang itu Berkenan kepada Allah Dan Petrus juga Banyak mengabarkan tentang Yesus Kepada mereka Yang telah berkumpul disitu Orang-orang yang mendengarkan Pekabaran Petrus Mereka dipenuhi oleh roh kudus Dan mereka memuliakan Allah Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Demikianlah cerita rohani anak Pada hari sabat ini Sebuah pesan rohani Yang dapat kita ambil Melalui cerita pada pagi hari ini Tuhan Yesus Tidak membeda-bedakan orang Untuk misi penyelamatannya Ia memilih untuk datang kepada Cornelius Karena kehidupannya yang setia dan taat Sehingga melalui Cornelius Maka pekabaran kebenaran firman Tuhan Disampaikan oleh Petrus Kepada Cornelius Dan juga kepada semua orang Dan roh kudus turun ke atas semua orang Yang mendengarkan pekabaran Petrus Dan mereka semua Berkata-kata dalam bahasa roh Dan mereka memuliakan Allah Anak-anak Tuhan Yesus Tidak membedakan orang Walaupun anak-anak masih kecil Tuhan Yesus juga memilih kita Untuk selamat Oleh sebab itu Marilah Kita meminta roh kudus Untuk menonton kita Kepada keselamatan Dan memuliakan Allah Dalam kehidupan kita Setiap hari Kiranya Tuhan Yesus Memberkati anak-anak sekalian Dan sebagai ayat perenungan Pada hari sabat ini Diambil dari kitab kisah para rasul Pasal 10 ayat 45 hingga ayat 46 Dan semua orang percaya Dari golongan bersunat Yang menyertai Petrus Tercengang-cengang Karena melihat Bahwa karunia roh kudus Dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga Sebab mereka mendengar Orang-orang itu berkata-kata Dalam bahasa roh Dan memuliakan Allah Anak-anak Mari Memuliakan Allah Dalam setiap perkataan kita Dan biarlah Kita akan selalu Memuliakan Tuhan Dalam kehidupan kita Seperti lagu berikut ini Terima kasih Dan biarlah Dan biarlah Kemenapun Terima kasih Jangan saksi jauh bagi yang lain Membalikan pengharapan Bukan pergi memerintahkan Injung Tuhan kemanapun Dan keselamatan diri bagi yang percaya Bukan pergi memerintahkan Kasihnya kemanapun Dan keselamatan diri bagi yang lain Membalikan pengharapan Bukan pergi memerintahkan Injung Tuhan kemanapun Dan keselamatan diri bagi yang percaya Dan yang menerimanya Bukan pergi memerintahkan Injung Tuhan kemanapun Dan keselamatan diri bagi yang percaya Dan yang menerimanya Sebuah komitmen pada sahabat pagi hari ini Untuk pergi memberitakan kasihnya Kemanapun Tuhan suruh Untuk selalu memuliakan nama Tuhan Menjadi saksi hidup Bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Mari kita akhiri ruang cerita rohani anak pada sahabat ini Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih untuk cerita rohani pada sahabat ini Hari ini kami datang kepadamu Untuk menaikkan segala pujian Dan hormat kami Kepada engkau ya Allah kami Yang sangat mengasihi kami Tolonglah kami Agar kiranya roh kudus Selalu ada di dalam hati kami Untuk menuntun kami Kepada keselamatan Dan memuji engkau Memuliakan namamu Dalam kehidupan kami Amin Dengan demikian Berakhirlah ruang cerita rohani anak Pada hari sahabat ini Sekali lagi Kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan melindungi Anak-anak sekalian Pada sepanjang hari sahabat ini Untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan Yang diberkati Yang memuliakan Allah Di dalam kehidupannya Sekali lagi Selamat hari sahabat Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan sampai jumpa Pada sahabat depan Dalam ruang cerita rohani anak Sampai berjumpa kembali Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati